Intro Hai, hari ini tanggal 31 Desember So this is the last day Hari terakhir di tahun 2020 Besok udah 2021 Semoga aja 2021, bukan 2020 S Hari ini gue lagi ya, jalan-jalan aja Sama istri, dia lagi beli sushi Gue juga ngopi sore dulu Beli cemilan, terus makan di mobil ya Sudah biasa lah, dengan culture 2020 ini So hari ini gue mau jawabin beberapa Q&A Yang bisa dibilang paling sering frekuensinya Untuk ditanyakan oleh temen-temen dari Youtube, dari Instagram, dari manapun Jadi santai aja sekaligus kita tutup tahun 2020 ini Dengan video terakhir dari iCheck Live So this is the first question Ya, siapa yang gak suka dengan iPhone XR? I love iPhone XR Dari gue sendiri yakin untuk sejenis iPhone XR itu Pasti bakalan rame Gak hanya di Indonesia aja, tapi untuk pengguna Apple di seluruh dunia Bahkan waktu gue di China dulu Waktu gue dateng pas hari pertama launch day-nya iPhone XR Di Apple Store China itu rame banget Karena mau gimana, iPhone XR itu kan iPhone yang ngegantiin line up iPhone 7, iPhone 8, 8 Plus Gantinya ke XR karena dia udah bercabang ke iPhone X atau XS Max tadi yang jadi perbandingan itu So kalau emang kenyataannya iPhone XR lebih famous, lebih terkenal, lebih diminati di Indonesia Berarti udah jelas banget dong Kalau pengguna Apple di Indonesia itu lebih mementingkan spesifikasi atau performa dibanding finishing quality Dibanding ngeluarin uang lebih banyak untuk body stainless atau flagship versi premiumnya seperti XS atau XS Max Perlu dicatat bahwa iPhone XS dan XS Max itu punya prosesor yang sama seperti iPhone XR Which is itu adalah A12 Bionic yang masih bisa dibilang overkill untuk tahun 2020 ini Selebihnya untuk spek kamera sama, bedanya iPhone XR itu nggak punya telephoto lens Wide lens belum ada ya, by the way, di seri iPhone XS line up Iya bedanya kameranya cuma satu doang, tapi di iPhone XR tetap bisa ngambil portrait mode Makanya gue cukup proud dengan kamera iPhone XR, itu waktu itu gue bandingin dengan Google Pixel ya Single camera bisa portrait mode, kameranya kayak gitu, quality-nya gila banget Dan gue rasa juga nggak semua orang mungkin membutuhkan telephoto lens gitu Tapi kalau buat gue yang sering banget tag video pakai kamera iPhone aja itu kepake banget sih jujur So ya jawabannya udah jelas, berarti orang Indonesia mayoritas kebanyakan nggak terlalu mentingin finishing quality Mereka lebih mentingin spesifikasi dan fitur Namun dengan harga yang lebih terjangkau dari iPhone XS atau XS Max Atau iPhone X yang generasi sebelumnya yang punya chipset lebih rendah Karena kalau kita lihat harga secondnya iPhone XR dengan iPhone X itu udah tipis-tipis ya iPhone X kan pertama kali rilis itu 999 dolar Kalau ditanya gimana nasib iPhone SE 2020 yang nggak gimana-gimana Karena sebelumnya gue berprediksi di iPhone 8 series Itu adalah iPhone terakhir yang punya sistem keamanan fingerprint atau Touch ID teknologinya untuk di Apple Namun dengan adanya iPhone SE 2020 yang kembali ngangkat desain iPhone 8 series So ya iPhone SE 2020 lah yang menjadi generasi terakhir yang punya tombol home atau Touch ID Dan punya diagonal layar yang klasik bisa dibilang ya kayak jaman-jaman iPhone jadul gitu Kalau sekarang kan udah berponi semua Nah lanjut lagi soal iPhone SE 2020 Sebenernya menarik sekali disini karena sebelumnya pada saat perilisan iPhone 8 Itu kan ambigu banget ya Apple ngerilis iPhone 8, 8 Plus sama iPhone X Ya udah jelas orang bakal milih iPhone X gitu Jadi iPhone 8 ini kalau di Starbucks itu ibaratnya yang ukuran yang sedeng gitu Mas nambah 2000 lagi dapet yang segede galon Iya orang milih yang paling gede gitu kan Seharusnya di iPhone 8 atau 8 Plus itu disebutnya iPhone 7S Karena iPhone 7 gak punya S series Begitupun juga dengan iPhone SE 2020 Yang kita kenal iPhone SE itu adalah the most powerful 4 inch phone ever Eh ternyata malah ngebawa desainnya iPhone 8 Sedangkan iPhone 12 mini yang ternyata yang ngadaptasi desainnya iPhone 5 atau iPhone 4 series Dimana iPhone 12 mini itulah yang menurut gue lebih layak yang harusnya disebut sebagai iPhone SE 2 Ya jadi iPhone 8 dan 8 Plus harusnya iPhone 7S atau 7S Plus Dan iPhone SE 2020 harusnya itu iPhone 8 Ya terserah mau ada iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max gitu Jadi gue sedikit ngeliat pola yang amburadul kemarin Kalau kita ngeliat pola-polanya Apple flashback sampai di eranya Steve Jobs Cuman yaudahlah intinya iPhone 12 mini atau iPhone 12 adalah iPhone SE 2 yang tertukar Kalau ada filmnya di FTV ya Jadi ya balik-balik kepertanyaannya yang gak gimana-gimana iPhone SE 2020 tetap bisa menjadi pilihan teman-teman Untuk yang suka dengan diagonal layar 4,7 inch Untuk yang suka dengan desainnya iPhone 6, 7, 8 Namun dengan spesifikasi tertinggi Dengan teknologi paling teranyar Dan harusnya itu ikonik kalau misalnya Emang iPhone SE 2020 akan menjadi iPhone terakhir Yang punya desain seperti itu Punya Touch ID Punya jidat yang segede gitu Belum berponi kayak iPhone X series ke atas Kalau kita recap tahun 2020 ini Ada banyak hal yang udah dirilai sama Apple Ada Apple Watch 6 Ada iPhone SE 2020 iPad Pro 2020 iPad Air 4 Ada AirPods Max yang kemarin iPhone 12 line up MacBook M1 Dan ya tapi tetap aja Ini gak serame tahun-tahun sebelumnya Cuma online aja Syukur Alhamdulillah gak jadi pakai ketawanya Bajai Bajuri Karena akan cringe banget sih kalau misalnya Cuman gue kangen banget sih dengan Suasana-suasana 2018-2019 Hopefully di tahun 2021 Semua udah bisa balik normal Dan kalau misalnya kalian nanya Bakal ada apa di tahun 2021 Banyak sih pastinya ada iPhone 13 Kita sama-sama juga nungguin Pro Motion Display 120Hz Lalu ada Touch ID Integrate di Power Button Kayak iPad Air 4 Lalu ada AirTag yang masih belum rilis di tahun 2020 ini Probably mungkin di tahun 2021 Di kuartal awal Ada Apple Watch New iPad Pro line up Lalu ada juga iPad generasi ke-9 Ini untuk generasi penerusnya Yang 8th Gen kemarin That's iPad 4 Student Yang dimana punya price tag lebih murah Dan iPad generasi ke-9 ini katanya punya Size diagonal 10,5 inch Dan chipsetnya A13 Bionic Ya harganya sih Yang pasti dinantikan untuk temen-temen Yang lagi nyari iPad Yang udah support Apple Pencil Tapi gak sampai belasan juta Harganya murah banget tau Aku mau nyobain satu Udah abis ya Ini ada yang udang Yaudah kamu makan dulu aja Semoga di tahun 2021 Untuk temen-temen yang suka komentar di bawah Yang suka ngekoreksi video gue Yang suka nambahin informasi yang gue berikan Thank you so much Semoga kita bisa saling memberi Saling sharing untuk temen-temen yang gak tau Jadi tau gitu Karena gue gak bisa mengandalkan informasi Yang gue berikan di video ini aja Rata-rata 70% ke atas Pasti sambil liat video gue Sambil scroll-scroll komentar kalian So thank you sekali lagi Untuk temen-temen yang udah selalu nambahin Informasi yang ada dari video gue Jadi lebih jelas dengan komentar-komentar kalian Bahkan ada juga yang gue liat Dari temen-temen tuh sering bales-balesin Komentar yang nanya Dan kebetulan gak bisa gue jawab secara langsung Terima kasih banget Dan bisa menggunakan kolom komentar Sebagai sarana diskusi yang sehat gitu Jadi bukan hanya untuk Ah bang gimana sih reviewnya iPhone doang Kalinya gue bahas gadget lain Apaan sih lu malah bahas gadget lain Jadi gak akan ketemu gitu Dan jujur gue sama sekali Gak ngegubris hal-hal yang kayak gitu Gue nge-review apa yang gue mau Mungkin kalau dari dulu gue ngebahas Atau ngegubris hate comment Atau apapun itu Mungkin gue gak akan sampai ada di titik saat ini gitu loh Ya bukannya gue mengacuhkan gitu aja Untuk kritik dan saran Tetap gue ambil positifnya Cuman kalau yang negatif-negatif Ya gue skip aja gitu Gak usah dibawa baper Mungkin segitu aja kali ya Untuk video terakhir kita di tahun 2020 ini Semoga ada yang bisa kalian ambil dari video ini positifnya Dan semoga beberapa pertanyaan tadi juga Bisa mewakilkan pertanyaan teman-teman lainnya Untuk rangkumannya iPhone XR tetap bisa menjadi iPhone yang recommended di tahun 2021 Of course Karena masih belum tua-tua banget Feeling gue iPhone 7 lah Yang akan menjadi iPhone terakhir Walaupun tahun ini tuh iPhone 6s ya Kita akan lihat nanti Pada saat leak iOS 15 Itu requirement-nya device apa minimal Chipsetnya Dan ya stay tune Mungkin nanti gue akan intens ngebahas soal iPhone 7 Gue akan ngebahas soal iPhone XR Gue compare dengan iPhone 12 series Atau iPhone X mungkin Dan video-video seru lainnya Terima kasih untuk teman-teman Yang selama 2020 ini Udah selalu menantikan dan setia Setiap gue upload video Buat yang belum subscribe ya subscribe Karena kalau gue liat di statistik YouTube studio gue Yang belum subscribe tuh banyak banget gitu Jadi seakan-akan Kalian gak subscribe Tapi kalian selalu nonton video gue itu Kayak gue lagi di dalam rumah Terus gue lagi nge-review barang gitu ya Katakan live on 12 Terus kalian cuma ngeliat dari jendela luar gitu Ngeliatin gitu Habis itu pergi gitu Ya aneh kan? Maksud gue ya Ayo silahkan masuk join dengan iCheck Live Subscribe buat yang belum Kita sama-sama ngobrol dan diskusi Saling sharing juga di video ini So ya mungkin gitu dulu aja Let's like, comment, and share Selamat tahun baru untuk teman-teman Semoga semuanya sehat selalu Dan saat ini lagi berjuang melawan COVID-19 Semoga cepet sembuh Dan semoga harapan teman-teman Di tahun 2021 juga tercapai Ya kan? Yang mau upgrade di tahun 2021 Gue doain semoga bisa kesampean Ke iPhone 12, 12 Pro, 11, 10R Mungkin iPhone 10 atau iPhone 8 gitu Kita ketemu lagi di tahun depan And I'll catch you guys on next video Saya Indra Dan gue Indra Goodbye Bye